Intro Bukan masalah apapun katamu Kutetapkan lakukan apa mauku Selama ku yakin tak membuat aku Merugikan orang di sekelilingku Tak menjadi sedih di dalam hatiku Jika engkau pergi penjauh dariku Selama niat dan mikir ku tertuju Bukan hanya senangkan diri Sobat-sobat siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih dalam serial podcast tentang berbagai mata kuliah Pada kali ini adalah tentang mata kuliah perilaku organisasi Beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan Bahwa organisasi itu Itu adalah suatu kumpulan manusia Juga kumpulan kelompok Jadi ada manusia secara individu Ada manusia secara kelompok Dan pastinya bagaimana perilaku Dari orang-orang yang ada di dalamnya Dan juga kelompok-kelompok yang ada di dalamnya Tentunya akan memberi arah Memberi warna Kepada perilaku dari organisasinya Karena organisasi kan hanya sekumpulan orang Yang memiliki suatu tujuan tertentu Dimana tujuannya itu sendiri Adalah tergantung dari orang-orang yang ada di dalamnya Tentunya dalam hal ini Yang akan sangat kental memberi warna Terhadap jalannya organisasi Atau kebijakan-kebijakan dalam organisasi adalah para pemimpinnya Terutama adalah pemimpin yang paling kucak Mereka akan warna dari perilakunya, wataknya Itu akan terjalma menjadi keputusan-keputusan Sehingga nanti akan ada suatu model manajemennya Tergantung bagaimana si pemimpin Dalam kuliah yang lalu kita sudah menyebutkan Menurut Francis Likert Ada empat model perilaku organisasi Yang dicerminkan oleh perilaku si pemimpin Yang pertama adalah autokratis Yang kedua adalah kustodial Yang ketiga adalah suportif Dan yang keempat adalah kolegial Ini akan kita bahas satu persatu di dalam masa perkuliahan Pada kesempatan kali ini Yang akan khusus kita bicarakan adalah Gaya manajemen Dan kualitas kepemimpinan Atau gaya kepemimpinan Yang sifatnya autokratis Bagaimana Dasar Dari pola autokratis ini Kemudian Apa yang menjadi Arah Atau orientasi Di dalam Model organisasi seperti ini Terus kemudian juga bagaimana sikap Para bawahan Ya Para bawahan di dalam satu organisasi Yang sifatnya autokratis Kemudian bagaimana pula Dampak Dari Apa namanya Gaya manajemen Secara psikologis Baik Si pemimpin Maupun bawahan Ketika mereka menjalankan roda organisasi Mencapai Apa yang menjadi tujuan Organisasi Samping itu tentunya Orang ketika Berorganisasi Baik itu Organisasi Bisnis Ataupun Organisasi Politik Ataupun Organisasi Sosial Organisasi Pendidikan Tentunya Tidak ada sesuatu yang dia cari Ya kan Gibran masuk BEM Misalnya Kan tidak mungkin Tanpa Sesuatu yang dia inginkan Ya Entah apa Apakah ingin Belajar Belajar Berorganisasi Apakah Hanya ingin Memperluas Pergaulan Atau ingin Tampil menjadi Pemimpin Atau Ingin memiliki Suatu Sarana Pengembangan Diri Dan sebagian Dan sebagian Itu kan menjadi Kebutuhan Kalau Misalnya Kamu Masuk dalam Suatu Organisasi Perusahaan Bekerja Tentu kan Yang dicari Pasti ada Yaitu Apa Nafkah Ya kan Ingin mencari Pemenuhan Kebutuhan Hidup Demikian juga Organisasi Politik Orang masuk ke sana Kan pasti ada Tujuannya Ya itu mungkin Dia ingin Menyalurkan Aspirasi Politiknya Atau Ingin memperluas Pergaulannya Secara politis Atau mungkin Dia berharap Suatu saat Dia bisa Menjadi Apa Anggota DPR Atau mungkin Suatu saat Dia berharap Akan bisa menjadi Menteri Atau menjadi Presiden Dan sebagainya Kalau dia masuk Ke satu Organisasi Politik Ya Nah Pada Akhirnya Ketika Seorang Pegawai Seorang Karyawan Atau Seorang Pemimpin Itu Beraktifitas Di dalam Suatu Organisasi Tentu Yang akan Dilihat Adalah Bagaimana Kinerja Mereka Kinerja Mereka Jadi Ketika Mereka Bekerja Di dalam Suatu Organisasi Dengan Pola Tertentu Akan Terlihat Perbedaan Perbedaan Hasilnya Ya Kalau Di Autokratis Seperti apa Hasilnya Di Kustodial Seperti apa Di Supportif Seperti apa Dan Di Di Kolegial Seperti Apa Kita Masuk Organisasi Agama Misalnya Kalau Gibran Saya Seusia Gibran Saya aktif Di Karang Taruna Misalnya Kemudian Aktif Di Pemuda Dan Remaja Masjid Nah Itu Berarti Kalau Saya Masuk Organisasi Dengan Pola Seperti Ini Nanti Hasil Kerja Saya Seperti Apa Ya Apakah Bisa Minimum Atau Bisa Maksimum Atau Average Rata-rata Dan Sebagainya Itu Berarti Model Management Dari Suatu Organisasi Akan Juga Sangat Berpengaruh Kepada Capaian Kinerja Yang Dihasilkan Oleh Mereka Di Dalam Organisasi Jadi Kira-kira Seperti Yang Itu Yang Kita Bahas Pada Hari Ini Tapi Sebelumnya Seperti Biasa Ya Saya Persilakan Masing-masing Untuk Memperkenalkan Diri Mulai Dari Nur Istiqomah Memperkenalkan Diri Silahkan Perkenalkan Nama saya Nur Istiqomah Oke Dari Mana Semester 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 Tiga Dari Kelas Tiga D Terkenalkan Saya Kone Putri Rahayu Semester Tiga Dari Kelas Tiga Dari Kone Rahayu Ya Kone Putri Rahayu Bukan Kone 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 Susana Itu Spesial Horor Oke Terkenalkan Nama saya Mohamed Gibran Samudera Dari Semester Tiga Kelas Tiga D Kamu Gibran Samudera Ya Anak Lalu Bukan Tinggal Di Tepi Laut Tulu Enggak Enggak Oh Namanya Siapa Tahu Kamu Tinggal Di Daerah Yang Di Pinggir Laut Tidak 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 Autokrasi Itu Seperti Apa Tapi Kita Coba Tinjau Bagaimana Suatu Organisasi Yang Bercorak Atau Berjenis Autokrasi Itu Sifat Umum Seperti Apa Pertama Sesuai Dengan Namanya Autokratis Itu Mungkin Asalnya Adalah Autoriteria 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 Artinya Kekuasaan Jadi Di Dalam Organisasi Yang Model Ini Kekuasaan Menjadi Sentral Konsentrasi Setiap Orang Baik Dia Apa Namanya Pimpinannya Maupun Dia Bawahannya Mereka Berorientasi Kepada Masalah Kekuasaan Karena Organisasi Kan Berbeda Ada Yang Berkonsentrasi Kepada Masalah Sosial Kepada Masalah Ekonomi Masalah Perdagangan Dan Sebagainya Maka Di Dalam Model Autokratis Ini Yang Menjadi Orientasi Utama Adalah Kekuasaan Jadi Masalah Kekuasaan Sangat Dominan Di Dalam Organisasi Tersebut Semuanya Berorientasi Kepada Kekuasaan Dalam Arti Jalannya Apa Saja Itu Didasarkan Kepada Legal Formal Aturan Main Semuanya Sastrik Semuanya Teratur Semuanya Didasarkan Kepada Kewanangan Kewanangan Maka Dengan Demikian Baik Pemimpin Maupun Di bawahnya Struktur Di bawahnya Itu Menjalankan Apa Aktifitasnya Adalah Semata-mata Berdasarkan Pelimpahan Mandat Pelimpahan Mandat Jadi Mereka Sangat Strik Terhadap Aturan Main Kalau Di perusahaan Itu SOP Siapa Disini Yang Sudah Kerja Belum Ya Belum Ya Kalau Orang Sudah Kerja Itu Ada Standard Operational Procedure Jadi Standar Pelaksanaan Se Operasi Operasional Jadi Disitu Standard Operasional Procedure Atau SOP Itu Akan Menentukan Bagian Ini Yang Menjadi Tugasnya Apa Lalu Dia Harus Melaksanakannya Seperti Apa Tahapan Tahapannya Demikian Juga Dengan Bagian Bagian Lain Nah Kalau Dalam Model Perilaku Organisasi Maka Setiap Orang Diminta Untuk Strik Pada SOP Berdasarkan Kewenangan Kewenangan Yang Mereka Mendiki Jadi Seorang Itu Tidak Boleh Melakukan Suatu Aktivitas Yang Bukan Merupakan Kewenangan Dia Dan Kewenangan Itu Sendiri Harus Berdasarkan Suatu Aturan Legal Berupa Keputusan Atau Suatu Surat Perintah Dan Sebagainya Dimana Mereka Memiliki Landasan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Berarti Berarti Di dalam Organisasi Yang Sifatnya Otokratis Ini Semua Orang Itu Sangat Dituntut Untuk Patuh Patuh Sepenuhnya Kepada Apa Yang Sudah Diperintahkan Baik Itu Tertulis Maupun Lisan Oleh Para Pemimpin Dengan Demikian Maka Karena Sudah Ada Kewenangan Sudah Ada Aturan Maka Otomatis Lapisan Bawah Itu Sangat Tergantung Kepada Pimpinan Di Lapisan Atas Yang Langsung Yang Ini Juga Akan Menggantung Lagi Kepada Lapisan Atas Berikutnya Dan Sampai Kepada Pimpinan Puncak Ya Jadi Mereka Bekerja Di Dalam Sudah Ditentukan Oleh Atas Ini Masing Masing Gitu Paham Ya Nah Karena Itu Kebutuhan Dari Para Orang Yang Terlibat Di Dalamnya Di Dalam Suatu Organisasi Yang Sifatnya Otoklatis Ini Umumnya Adalah Mereka Berorientasi Atau Membutuhkan Nafkah Hidup Ya Dengan Demikian Maka Mereka Sangat Tergantung Kepada Pimpinannya Karena Menyangkut Perutnya Ya Dan Kemudian Ketika Suatu Organisasi Itu Bersifat Autokrasi Artinya Kepemimpinannya Itu adalah Benar-benar Strik Benar Disiplin Benar-benar Keras Ya Maka Kemungkinan Untuk Membuat Suatu Terobosan Terobosan Menjadi Agak Sulit Karena Setiap Orang Bekerja Pada Relnya Bekerja Pada Lingkupnya Sendiri Dan Tidak Boleh Nyebrang Sana Kemari Yang Menyebabkan Hasil Prestasinya Ya Standar-standar Saja Sesuai Dengan Luang Lingkupnya Saja Karena Mereka Tidak Berpikir Tidak Boleh Berpikir Lalu Asa Untuk Berkreasi Mengembangkan Diri Maka Boleh Dikatakan Ujung Hasil Dari Prestasi Mereka Menurut Pecetus Model Autokratis Ini Yaitu Kate Davis And Jim Newstorm Keliatannya Menjadi Sangat Minim Hasilnya Karena Mereka Tidak Leluasa Untuk Mengembangkan Diri Tidak Leluasa Untuk Berkreasi Semuanya Sudah Ditentukan Oleh Atasannya Dalam Setiap Lapisan Kemudian Model Autokrasi Ini Sendiri Merupakan Suatu Model Yang Pernah Berlaku Pada Masa Rampau Kalau Di Politik Mereka Itu Berlakunya Organisasi Politik Itu Berlakunya Pada Zaman Sebelum Perang Dunia Kedua Terutama Dimana Seperti Organisasi Negara Jerman Dengan Hitler Ya Kemudian Itali Dengan Mussolini Kemudian Rusia Dengan Stalin Itu Kan Mereka Berkuasa Secara Mutlak Secara Otoriter Termasuk Indonesia Zaman Bung Karnopahat Apa Harto Yaitu Dimana Semua Bawahan Itu Harus Sepenuhnya Tunduk Kepada Putusan Atasan Otoriter Tidak Ada Kata Apa Namanya Bantahan Gak boleh Ada Bantahan Bantahan Semuanya Harus Nuruk Dan Ini Masih Berlaku Di Negara Modern Sekarang Ini Seperti Misalnya Di Negara Korea Utara Komunis Tapi Umumnya Negara Sekarang Lebih Berkembang Kepada Demokrasi Demokrasi Liberal Jadi Model Seperti Ini Pada Waktu Pembangunan Revolusi Industri Di Eropa Pada Waktu Itu Model Seperti Ini Dikenal Luas Dan Dipergunakan Dimana Mana Di Industri Diberlakukan Di Politik Juga Diberlakukan Kenapa Kadang Dalam Masa Seperti Ini Seperti Di Negara Negara Yang Otoriter Seperti Jerman Dan Sebagainya Itu Kekuasaan Adalah Nomor Satu Hitler Berkuasa Secara Mutlak Dimana Anak Buahnya Tidak Boleh Ada Yang Membantah Kemudian Dengan Demikian Dalam Lingkungan Organisasi Yang Sifatnya Otokratis Seperti Itu Manajemen Merupakan Suatu Kewenangan Formal Kewenangan Yang Didapat Berdasarkan Strukturnya Mulai Dari Hitler Kemudian Turun Bawahnya Turun Bawahnya Semuanya Itu Sudah Aturan Aturan Formalnya Dan Mereka Sepenuhnya Tergantung Kepada Atasan Sehingga Tidak Banyak Bisa Berkreasi Ke Indonesia Zaman Pak Harton Seragam Semuanya Partai Politik Yang Dulunya Banyak Kemudian Direduksi Hanya Menjadi Tiga Yang Seperti Yang Saya Sampaikan Hanya Tiga Yaitu Partai Yang Berorientasi Agama Partai Yang Berorientasi Kekaryaan Partai Yang Berorientasi Kepada Nasionalisme Tidak Boleh Lagi Tiga Cukup Itu Jadi Dipaksa Untuk Hanya Tiga Begitu Juga Dulu Orang Tidak Boleh Mencantumkan Ideologi Lain Di Dalam Organisasinya Kecuali Apa Namanya Asas Tunggal Pancasila Gak Boleh Yang Lain Jadi Tidak Boleh Hanya Mencantumkan Misalnya Berasaskan Islam Gak Boleh Apalagi Berasaskan Komunis Wah Musuh Utamanya Pak Harto Jadi Satu Semua Berasaskan Asas Tunggal Pancasila Kemudian Juga Dengan Demikian Apa Namanya Organisasi Organisasi Lain Di Jaman Autokrasinya Pak Harto Itu Misalnya Persatuan Artis Itu Cuma Satu Kalau Sekarang Mungkin Ada Persatuan Bebas Kalau Dulu Hanya Satu Persatuan Artis Film Lalu Namanya Parvi Persatuan Ikatan Dokter Hanya IDI Ikatan Dokter Indonesia Terus Bahkan Persatuan Alumni Universitas Juga Dalam Satu Universitas Yang Sama Gak Boleh Kalau Sekarang Bebas Saja Kamu Bikin Diri Sama Alumni Unis Kalau Sekarang Bebas Kalau Dulu Gak Boleh Semua Untuk Satu Universitas Hanya Satu Organisasi Kepemudaan Juga Hanya Boleh Misalnya HMI Himpunan Mahasiswa Islam Atau Boleh KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia Atau Apa Itu Yang Di bawah Si Yaptok Yang Loreng Merah Pemuda Paca Selesai Pemuda Sabta Marga Sabta Marga Paca Marga PPM Pemuda Paca Marga Sampai Sekarang Masih Ada Itu Sekarang Makin Banyak Mau Bikin Organisasi Apapun Terserah Aja Kalau Dulu Enggak Enggak Boleh Harta Maunya Semua Seragam Jadi Karena Polo Yang Seperti Itu Maka Yang Berkuasa Tentunya Adalah Ya Boleh Dikatakan Orang Orang Terbatas Terutama Dapat Harto Makanya Pak Harto Bisa Berkuasa Selama 32 Tahun Enggak Ada Yang Berhenti Tentang MPR Sekalipun Ya Dilukiskan Dalam Lagunya Iwan Vales DPR Hanya Datak Duduk Denger Diem Duit Wakil Rakyat Kan Seharusnya Merakyat Kata Iwan Vales Jangan Hanya Tidur Kalau Belum Yang Teng Dateng Gak Boleh Bantah Apa Presiden Minta Dia Dipilih Lagi Pilih Lagi Setuju Jangan Hanya Tahunya Lagu Setuju Itu Kan Kata Iwan Vales Emang Dulu Enggak Boleh Bantah Setuju Aja Bahkan Menteri Aja Waktu Itu Kalau Menyampaikan Suatu Pendapat Kepada Rakyat Terutama Menteri Penderangan Terus Mengatakan Sesuai Dengan Petunjuk Bapak Presiden Artinya Anda Jangan Berkreasi Sesuai Petunjuk Aja Udah Jangan Jangan Pinter-pinteran Jangan Sok-soan Sendiri Sesuai Dengan Petunjuk Itu Tidak Boleh Keluar Dari Koridor Gitu Tentu Saja Hal Ini Baik Di Dalam Suatu Organisasi Besar Seperti Negara Maupun Bagaimana Kecil Bisa Kita Bayangkan Kira-kira Sikap Dari Rakyatnya Seperti Apa Dalam Organisasi Negara Yang Otoriter Otomatis Yang Mampah Mana Ada Yang Orang Boleh Ngomong Sembarangan Jadi Kalau Ngomong Sekarang Ini Orang Mengatakan Bahwa Jokowi Otoritel Begini Begini Ya Anda Mungkin Enggak Ngalamin Zaman Pak Harto Atau Anda Sengaja Nutup Tutup Zaman Pak Harto Mana Ada Orang Ngomong 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 Apa Bebas Kok Ngomong Apa Bebas Bahkan Menghina Presiden Presiden Dikatakan Jokodok Dikatakan Bukidi Presiden Dikatakan Pelang Aplongo Dikatakan Apalah Macam Mereka Bebas Saja Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Yang Tersandung Hukum Karena Memang Perilaku Mereka Bukan Karena Ngatain Jokowi Coba Lihat Bahar Smith Dia Bukan Karena Ngatain Jokowi Masuk Penjara Tapi Karena Karena Melakukan Pengan 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 An An Gitu Begitu Dengan Habib Rizik Bukan Karena Dia Ngatain Presiden Goblok Maka Dia Masuk Bukan Karena Dia Melakukan Perbuatan Melanggar Undang Anti Pandemi Pada Masa Pandemi Kok Ngumpulin Orang Dia Kenanya Disitu Tapi Bukan Karena Ngatain Jokowi Roke Gerung Ngatain Jokowi Gak Kira-kira Kan Murutnya Artinya Seenaknya Sendiri Tapi Jokowi Kan Gimana Itu Berarti Bahwa Kebebasan Zaman Sekarang Jauh Lebih Bebas Ketimbang Zaman Dulu Zaman Dulu Anda Tahu Itu Ada Namanya Edi Sud Edi Sud Itu Ketua Apa Itu Persatuan Artis Televisi Parvisa Bukan Parvisa Apa Saya Lupa Namanya Pada Waktu Itu Bukan Edi Jajan 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 Jadi Ngomongan Kadang-kadang Suka Ngaco Dan Kalau Lagi Melawak Suka Ketelepasan Pada Waktu Itu Jajan Ditanya Uang Yang Gambarnya Monyet Gambarnya Uang 500an Gambarnya Apa Gambar Monyet Oh Itu Monyet Terus Dikasih Ini Gambar Pak Harto Ketelepasan Dia bilang Itu Bapaknya Monyet Jadi Masalah Itu Cuma Gitu Doang Dengan Nyebut Orang Nyebut Apa Cuma Dibang 500an Gambar Monyet Ini Bapaknya Monyet Jadi Masalah Jadi Cuma Segitu Aja Udah Jadi Perkara Kalau Sekarang Anda Tahu Sendiri Luar Biasa Cacimaki Kepada Presiden Tapi Orang Masih Mengatakan Bahwa Sekarang Ini Jokowi Dikacakan Otoritas Otoritas Dari Mananya Orang Kamu Bawas Ngomong Sebarang Sebarang Nyerang Pemilita Yang Sampai Sekarang Masih Ada Seperti Refli Harun Rizal Ramli Fadlizon Kroke Gerung Itu Mereka Kalau Ngomong Enak Bebas Aja Mereka Jaman Pak Harto Sudah Digulung Mereka Jaman Pak Harto Ada Penembak Misterius Petrus Rakyat Tidak Bisa Sembarangan Tidak Bisa Berani Ketato Jaman Sekarang Kamu Muka Di Tato Sepenuh Gak Masalah Bodo Aman Paling Paling Orang Bilang Itu Tato Atau Koreng Gitu Dulu Enggak Berani Kenapa Preman Preman Itu Begitu Bertingkah Sedikit Aja Langsung Ditembak Oleh Orang Orang Misterius Sehingga Tiba Tiba Mayat Ada Di Sawah Tiba Tiba Mayat Ada Di Pinggir Gop Tiba Tiba Jadi Sangat Mencokam Gak Berani Ngomong Sembarangan Kalau Sekarang Gak Ada Bebas Ngomong Bebas Berwarisasi Cuma Kebablasan Akibat Karena Bebas Jadi Seenaknya Sendiri Tapi Tetap Bebas Berarti Di Dalam Era Otokrasi Seperti Di Zaman Bung Karno Sendiri Ada Kus Plus Group Band Kus Plus Ya Tau Kan Ya Seperti Yang Apa Namanya Di Sekolah Yang Kutunggu Kembali Ke Jakarta Atau Apa Namanya Banyak Sokada Lagu Dan Band Legendaris Itu Cuma Gara Gara Dia Nyanyiin Lagu Yang Niru Beatles Mas Kejara Gara 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 Gitu Doang Karena Waktu Itu Murka Kenapa Ini Group Band Bukannya Orang Lagi Anti Penjajahan Malah Dia Niru Niru Beatles Itu Grup Band Terkenal Dari Inggris Polanya Itu Musiknya Itu Kayak Beatles Mereka Gak Politi Gak Apa Cuman Gaya Musiknya Mirip Mirip Beatles Mas Mas Menjara Jaman Bung Karno Jaman Pahar Tuh Orang Gak Bisa Barangan Jaman Pahar Tuh Saya Ngalamin Dulu Ada Tau Bung Tomo Cilabaya Ya Kan Bung Tomo Bung Tomo Itu Pernah Satu Kali Lagi Di depan Mata Saya Ngalamin Lagi Ceramah Idul Adha Di Daerah Brogol Jakarta Beliau Lagi Khutbah Idul Adha Keras Memang Beliau Di Surabaya Gak Begitu Ya Kan Dia Memang Keras Tiba Tiba Diturun Datang Sekelompok Orang Berpakaian Seragam Meter Lalu Kemudian Orang Lagi Khutbah Disuruh Turun Saking Otoriternya Ya Saking Otoriternya Bahkan Lagi Khutbah Pun Gak Ditunggu Selesai Khutbah Enggak Lagi Ngomong Langsung Turunin Gitu Jadi Gak Bebas Orang Berkreasi Kalau Zaman Sekarang Gak Ada Borobori Turunin Dari Mimbar Yahya Walau Ngomong Senak Akhirnya Dia Tersandung Hukum Karena Di Adukan Dilaporkan Oleh Orang Orang Yang Gak Senang Karena Menghina Kristiani Demikian Juga Siapa Itu Pendeta Muhammad Kece Pendekat Pendeta Muhammad Kece Lagi Orang Kece Boroboro Kece Kece Mungkin Orang Gitu Kece Muhammad Kece Kece Gara Gara Dia Banyak Menghina Islam Yang Satu Menghina Kristen Masuk Penjara Yang Satu Menghina Islam Masuk Penjara Juga Sampai Dia Karena Menghina Tapi Kalau Ceramah Apa Aja Nggak Bebas Bebas Aja Nggak Masalah Kalau Nggak Bisa Kayak Gitu Berani Nyinggung Pemerintah Langsung Tidak Tidak Dulu Juga Jaman Otoritaris Pak Harto Selama 13 tahun Televisi Setiap 30 September Serantiasa Diputer Pelung G30 PKI Wajib Nonton Wajib Nonton Semua Televisi Itu Apalagi Pada Waktu Itu Televisi Juga Nggak Banyak Pertama Kan Pada Awal Sebelum 80 Cuman Satu TVRI Itu Pun Hitam Putih Mulai 80 82 Ada SCTI Ada SCTV Ante V Itu Semua Televisi Itu Pada Waktu Itu Nyata Lagu Film G30 PKI Dan Kita Semua Wajib Nonton Maka Kemudian Terbentuk Suatu Frame Yang Sama Bahwa PKI Ini Kelakuannya Seperti Itu Bahwa PKI Ini Melakukan Suatu Kudeta Pada Tanggal 30 September Mereka Menculik Jenderal Kemudian Dibawa Ke Lubang Huaya Kemudian Mereka Dianiaya Ada Yang Dicungkil Matanya Ada Yang Katanya Disilet Kemaluannya Dan Sebagainya Oke Terus Kemudian Juga Bahwa Digambarkan Bagaimana Apa Para Jenderal Itu Disiksa Di Lubang Huaya Itu Padahal Enggak Semuanya Itu Benar Enggak Semuanya Benar Karena Pak Waktu Yang Berkuasa Harto Secara Autoriter Ya Maka Pembuatan Film Itu Harus Sesuai Dengan Maunya Sesuai Dengan Pola Politik Terbukti Kemudian Setelah Harta Turun Itu Ternyata Banyak Ditemukan Kejanggalan Dalam Film Itu Karena Dalam Organisasi Yang Sifatnya Autoriter Memang Apa Kata Pemimpin Itu Yang Menjadi Undang Undang Menjadi Hukum Itu Anda Bisa Bayangkan Berarti Bahwa Di Dalam Satu Organisasi Perusahaan Atau Organisasi BEM Sekalipun Kalau Model Pemimpin Adalah Autoriter Ya Pasti Apa Kata Presiden Dengan Harus Diturut Sama Bawahan Cuma Sekarang Gak Bisa Anda Jadi Presiden Den Presma Di Kampus Coba Coba Autoriter Teman Anda Minimal Pada Kabur Maksimal Anda Ditonjokin Gak Bisa Gak Bisa Seenak Karena Gak Punya Otoritas Kuat Untuk Bisa Menjalankan Secara Tapi Ada Orang Yang Mau Nga Mau Dibantah Itu Kan Nga Mau Dibantah Harus Dijalanin Maka Dengan Demikian Kita Lihat Dalam Pola Seperti Itu Bawahan Akan Menjadi Sangat Tergantung Kepada Pemimpin Kemudian Apalagi Pemimpin Itu Punya Kewenangan Untuk Mengangkat Memberhentikan Bayar Gaji Dan Sebagainya Ya Otomatis Lah Enggak Mau Enggak Menurut Dalam Satu Perusahaan Pada Satu Sisi Modal Seperti Ini Hanya Akan Meminimalkan Prestasi Dan Partisipasi Dari Bawahan Dalam Organisasi Negara Kalau Pemimpinan Modal Seperti Itu Pastilah Rakyat Itu Males Malesan Ya Cuma Dalam Seperti Saya ingin Ingatkan Secara Objektif Realitas Sekarang Anda Dibebaskan Mengapain Asal Jangan Ngomong Yang Berlebihan Melampaui Kepatutan Ya Mau Aktivitas Apapun Kan Gak ada Larangan Silahkan Bebas Bebas Saja Gitu Cuma Jangan Jangan Nengkel Hukum Dengan Melakukan Satu Hal Yang Over Acting Itu Urusan Hukum Ajar Aja Di Zaman Manapun Sedemokrasi Apapun Pastinya Orang Orang Pelanggar Makan Kenalah Mana Bisa Senak Sendiri Ya Kan Anda Men Bola Kan Ada Aturan Main Gibran Main Bola Bisa Tendang Pantat Orang Tendang Bola Bisa Kamu Main Perempuan Tali Lompat Tali Saya Tidak Lompat Kamu Lompat Tidak Bisa Ada Aturan Petak Umpet Semuanya Kalau Ngumpet Semuanya Saya Mau Nyari Saya Nyari Yang Ngumpet Siapa Ada Ngumpet Ada Ngumpet Ada Yang Nyari Semuanya Ngumpet Ngumpet Semuanya Nyari Ngumpet Boong Berarti Memang Di Negara Manapun Yang Sedemokrasi Apapun Kalau Kita Berbuat Senak Kita Sendiri Harus Siap Dengan Konsepensinya Mana Ada Kita Bebas 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 Kebebasan Kita Mengganggu Orang Lain Makanya Dulu Pak Harto Sering Mengamukakan Kebebasan Yang Bertanggung Jawab Bebas Bebas Tapi Ingat Tanggung Jawab Dalam Islam Setiap Perbuatan Ada Konsekuensinya Nggak Bisa Bebas Semuanya Sendiri Tapi Sepanjang Kamu Tidak Merugikan Orang Lain Kalau Mau Merugikan Dari Sendiri Memasa Bodoh Minum Racun Terserah Hanya Kara Mudewek Tapi Ketika Mengganggu Orang Harus Tengg Jangan Lagi Di Negara Autoriter Negara Yang Paling Demokrasi Dan Nggak Ada Negara Yang Demokrasi Nggak Ada Semua Pasti Punya Aturan Tapi Meskipun Sebenarnya Model Seperti Ini Bisa Meminimalkan Prestasi Dan Partisipasi Karyawan Tapi Dalam Hal Yang Lain Dia Juga Berguna Berguna Dalam Halkan Darurat Misalnya Dalam Organisasi Yang Sifatnya Autoriter Misalnya Apa Militer Nggak Ada Demokrasi Di Militer Perintah Siap Jalan Kamu Suruh Nyempung Ke God Juga Harus Nyempung Juga Bahkan Kalau Kita Lihat Seorang Prajurit Yang Ditabok Sama Bawanya Harus Berdiri Lagi Berdiri Lagi Tabok Berdiri Lagi Nggak Bisa Deng Lawan Nggak Boleh Berarti Dalam Organisasi Yang Sifatnya Autoriter Dalam Militer Memang Harus Bagaimana Ceritanya Tembak Ntar Dulu Lagi Nopi Enak Serang Musuh Ntar Santai Belanda Masih Jauh Nggak Bisa Kayak Gitu Dalam Organisasi Militer Ketentaraannya Kepatutan Kepatuhan Mutlak Nggak Bisa Demokrasi Di Sana Ada Perintah Kemudian Dibatah Bantus Bawahannya Gitu Jadi Pimpinan Militer Beberintah Serang Musuh Bilang Ntar Dulu Pak Kita Disukusikan Dulu Ya Nggak Bisa Jadi Organisasi Autoriter Ini Ada Manfaatnya Juga Ketika Untuk Situasi Situasi Tertentu Dalam Perang Dalam Kemiliteran Yang Nggak Boleh Demokrasi Di Sana Kita Rundingan Dulu Pilih Suara Terbanyak Dulu Atau Keburu Dibam Suara Terbanyak Dulu Kita Musawarah Mufakot Dulu Mufakot Dulu Atau Kapan Musuhnya Dibam Mata Kemusawarah Mufakot Rundingan Dulu Jadi Dengan Demikian Bukan Berarti Suatu Organisasi Yang Sifatnya Autoriter Ini Jelek Selamanya Ingat Dalam Dunia Ini Kan Di Dalam Suatu Hal Yang Sifatnya Jelek Apa Tetap Ada Yang Baiknya Nggak Mungkin Jelek Semuanya Di Dalam Suatu Organisasi Yang Sifatnya Kita Anggapan Yang Baik Tetap Ada Lemah Ada Kekurangannya Kenapa Ya Karena Kita Hidup Di Dunia Kecuali Kita Hidup Di Neraka Susah Semua Kaga Ini Nggak Bahagia Bahagianya Achan Neraka Ya Kita Hidup Di Sorga Enak Semua Enggak Perlu Mikir Lagi Pusing Pusing Lain Sorga Tapi Kita Masih Di Dunia Ada Susah Ada Senang Ada Bahagia Ada Tangis Besok Sekarang Kita Lagi Sedih Cerita Sama Orang Tau Lagi Makanya Penting Untuk Bersosialisasi Bersosialisasi Itu Sangat Penting Kenapa Karena Zen Politikon Kamu Punya Masalah Pendam Sendiri Mikir Sendiri Terus Kemudian Introvert Tertutup Sama Orang Lama Lama Saya Mengajakin Kamu Bunuh Diri Enak Kalau Kita Berteman Gunanya Kita Mau Perkara Dibisa Bantu Itu Next Point Tapi Kita Berani Ngomong Semarung Lega Jadi Artinya Memang Hari Ini Susah Besok Senang Atau Hari Ini Susah Besok Tambah Susah Bisa Juga Sih Kan Kita Hidup Ibarat Roda Berputar Kita Sekarang Ada Disini Kemungkinan Kita Naik Kita Tergantung Roda Ya Sabarlah Hari Ini Kita Susah Siapa Tau Besok Tambah Susah Kenapa Kita Berharap Tambah Baik Tapi Kemungkinan Tambah Susah Juga Bisa Tapi Tidak Mungkin Susah Selamanya Susah Selamanya Adanya Di Sinetron Sinetron Nangis Mula Kerjanya Mungkin Saya Tidak Menurut Sinetron Indonesia Serem Ya Ini Nonton Oke Berarti Kita Lihat Bahwa Dalam Model Autokrasi Ini Untungnya Apa Rukinya Apa Untungnya Tentu Dia Bisa Menggerakkan Suatu Organisasi Dengan Pole Yang Bagus Teratur Gitu Kan Kelemahannya Dia Tidak Memberi Ruang Gerak Yang Cukup Untuk Orang Berkreasi Semua Harus Menurut Aja Kemudian Juga Kayak Tadi Kelemahannya Dia Itu Disamping Tidak Memberikan Ruang Gerak Dia Sangat Tergantung Pada Pemimpin Sehingga Kaderisasinya Jadi Susah Kenapa Karena Orang Tidak Disiapkan Untuk Menjadi Pengganti Pak Harta Dulu Berkuasa Mutlak 32 Tahun Tidak Memikirkan Siapa Penggantinya Bahkan Orang Takut Banget Siapa Next Presiden Gak Boleh Wakil Presiden Tabuk Untuk Dibicarakan Maka Kemudian Begitu Pak Harta Turun Wah Indonesia Jadi Reformasi Jadi Kehilangan Arah Ibalat Anak Kalau Lamaan Dikurung Begitu Keluar Lari Lari Kesana Kemari Mandi Hujan Dia Karena Biasa Dikurung Kebabelasan Itu Jeleknya Satu Otor Otorisasi Otoriter Tapi Positif Nya Orang Kayak Indonesia Sekaranya Kebanyakan Batah Bentahan Ada Ada Cebang Terlalu Bebas Akibatnya Sari Memusuhan Sendiri Terlalu Bebas Ngomong Macem Macem Akhirnya Juga Kerilangan Arah Kalau Dalam Otoriter Orang Bisa Tidak Punya Arah Satu Arah Saja Dan Begitu Orang Yang Gak Ada Kemudian Mereka Jadi Bubur Karuan Ya Kan Nah Dalam Pola Yang Bebas Mereka Bisa Kadalisasi Tetapi Saking Banyak Saking Bebas Maka Orang Saking Berlomba Lomba Masalahnya Kayak Sekarang Presiden Itu Akan Dipilih 2024 Teramainya Mulai Sekarang Rame Oke Kemudian Terakhir Kita Coba Lihat Bahwa Ciri-ciri Dari Suatu Negara Yang Motoriter Apa Satu Wawendang Mutlak Terpusat Pada Pimpinan Semua Tergantung Pada Bos ABS Maka Berkembang Orang Bekerja Minimal Tapi Melaporkan Maksimal Asal Bapak Senang Ya Kan Ada Kunjungan Pejabat Maka Semua Daerah Dibersihin Pura-pura Doang Waduh Rapi-rapiin Pedagang Disingkir-singkirin Seolah Daerah Itu Daerah Yang Rapi Begitu Pejabatnya Pergi Berantakan Lagi Karena ABS Asal Bapak Senang Kemudian Keputusan Dan Kebijakan Dibuat Pimpinan Artinya Sentralisasi Semuanya Tergantung Kalau Orang Tanggar Aku Maha Ngapain Ke rumah Aing Terseragu Aja Jadi Tidak ada Ruang gerak Bagi Bawahan Otomatis Dalam hal tersebut Komunikasi Berlangsung Satu Arah Apa Yang Diinginkan Oleh Pak Harto Zaman Notoriter Dulu Ya Harus Diterut Eh Semua Kamu Nonton Film G30 PKI Selama 13 Tahun Bodo Amat Lu Pusing Bosen Bodo Amat Pukun Nonton Nah Nggak Yang Berani Bantah Nonton 13 Kali Nonton Apa Namanya Harus Masuk Golkar Iya Zaman Dulu Zaman Sekarang Bebas Cuman Kalau Yang Sekarang Nggak Boleh Ikut Berpolitik Harus Netral Aja Milih Tapi Di TPS Aja Nggak Usah Ikut Ikutan Tapi Pak Harto Nggak Bisa Semuanya Harus Golkar Dulu Ada Istilah Sedapur Eh Sekasur Dulu Sekasur Berarti Saya Harus Membujuk Istri Saya Supaya Masuk Golkar Aktif Juga Milih Golkar Habis Sekasur Sedapur Artinya Anak Anak Saya Juga Harus Saya Bujuk Supaya Milih Golkar Sedapur Termasuk Yang Sedapur Itu Bisa Siapa Disamping Disamping Anak Kan Mungkin Ada Mertua Iya Kan Ibu Mertua Pemertua Yang Serumah Sedapur Nah Terus Kemudian Habis Sedapur Sesumur Sesumur Itu Kalau Di kampung Dulu Satu Sumur Ameh Satu Lingkungan Ya Kalau Sekarang Kan Jepang Masing-masing Kalau Sesumur Ya Harus Dibujuk Bagaimana Tetangga Juga Pada Melih Golkar Terus Kemudian Selembur Bagaimana Orang Sekampung Itu Melih Golkar Itu Polanya Ya Jadi Diharus Kan Semua Gak Bisa Nggak Pokoknya Pada Waktu Apa Jamannya Pak Harta Harus Golkar Gak boleh Yang Lain Ketauan Yang Lain Yang Dipecat Itu Berarti Sentral Semua Harus Menurut Nggak Bisa Enggak Sekarang Terus Pengawasan Dilakukan Secara Ketat Itu Tadi Semua Diawasi Termasuk Mimbal Mimbal Termasuk Juga Berlaku Pegawai Diawasi Semua Ya Terus Kemudian Saya ingat dulu Terus Saya kerja Di Bahkan Itu Pemimpinan Kan Batak Itu Semua Pada Ngobrol Ngobrol Begitu Datang Ada Yang Suka Iseng Itu Maksudnya Dulu Kan Namanya Pemimpin Itu Mani Huruk Galak Itu Sering Anak Suka Iseng Teriak 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 Kerja Kerjanya Hanya Kalau Dilihat Kerjanya Hanya Dilihat Begitu Dibilang Ada Ucok Ada Ucok Sekali Prestasi Pegawai Karena Cuma Ketakutan Kemudian Prakarsa Dari Atas Dan Tidak Ada Kesempatan Bawahan Untuk Memberikan Saran Yang Saya Bilang Tadi Ruang Untuk Demokrasi Berbagi Pendapat Nggak Ada Semuanya Harus Nurut Lah Suka Nggak Suka Nurut Kemudian Lebih Banyak Kritik Daripada Pujian Maksud Apa Dari Pimpin Kerjanya Maki Maki Bawahan Lalu Kerjanya Marah Marah Mulu Sebaliknya Lebih seneng Dipuji Puji Dia Nggak Mau Dikritik Kalau Kebawah Dia Kritik Mulu Nggak Ada Pujian Kalau Keatas Nggak Ada Kritik Maunya Pujian ABS Tadi Asal Bapak Senang Maka Kemudian Berikutnya Lagi Pimpinan Menuntut Kesetiaan Dan Prestasi Sempurna Jadi Loyalitas Mutlak Sebenarnya Yang berhak Menuntut Loyalitas Mutlak Hanya Kita Berjanjikan Dalam Setiap Salat Perilaku Hidupku Mati Nggak Boleh Yang Lain Udah Menuntut Kayak Gitu Loyalitas Sempurna Nggak Bisa Ya Pasti Ada Nggak Senang Suami Istri Jangan Cinta Setengah Mati Kadang Nung Jangan 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 Kemudian Pastinya Tanggung jawab Keberhasilan Organisasi Itu 100% Mutlak Ada di Pimpinan Kalau pimpinannya Kemudian Yang cerdas Kemudian Dia Mampu Menggerakkan Bawahannya Meskipun Dalam Suasana Autoriter Ya berhasil Kita di General Perang Ya Kalau Dia tegas Terhadap Bawahannya Tapi Dia Seorang Pimpinan Yang Cerdik Cerdas Strategis Menang Dia Perang Kalau Cuma Tegas Tegas Doang Woy Sano Maju Pada Sano Lawannya Banyak Kita Nggak Punya Senjata Mungkin Maju Menjurumuskan Bawahannya Tapi Kalau Pimpinan Seorang Yang Walaupun Dia Apa Namanya Autoriter Kalau Memang Dia Pinter Bawahan Sangat Tergantung Pada Dia Nah Itu Bisa Menentukan Seorganisasi Ambruk Semua Gara-gara Pimpinannya Udah Kagak Pinter Autoriter Lagi Wacelaka Kacau Organisasi Saya Kira Begitu Ya Sampai Sini Bila Kalian Mau Ditanyakan Namanya Eka Saya Mau Bertanya Untuk Zaman Sekarang Itu Lebih Baik Pimpinan Yang Model Autoriter Atau Demokrasi Nama Saya Gibran Saya Mau Nanya Dampak Negatif Dalam Organisasi Autoriter Ini Apa Sih Koni Mau Nanya Tadi Kan Abah Sempet Bahas Autoriter Dalam Dunia Pekerjaan Dalam Negara Juga Mau Nanya Ada Nggak Sih Negara Yang Autoriter Selain Korut Sama Indonesia Di Jaman Bung Karno Bung Harto Ya Saya Nur LISD Saya Mau Nanya Bah Kalau Misalkan Indonesia Masih Berpegang Kepada Autoriter Bagaimana Untuk Zaman Modern Dimana Sekarang Sudah Berkembang Internet Ya kan Zaman Dulu Nggak Ada Internet Semua Perintah Semua Informasi Jalurnya People to People Orang Ke Orang Ya Sifatnya Terbatas Kalau Sekarang Kita Nggak Bisa Membatasi Informasi Bahkan Seluruh Dunia Akan Mendengarkan Kalau Saya Upload Youtube Lagu Ya Upload Lagu Ke Youtube Kan Bukan Hanya Orang Indonesia Yang Bisa Dengerin Orang Seluruh Dunia Bisa Dengan Berarti Dalam Era Sekarang Sekarang Ini Bukan Mana Yang Lebih Bagus Mana Yang Lebih Efektif Mana Yang Lebih Bisa Masuk Akal Berjalan Kira-kira Apa Kalau Autoriter Zaman Sekarang Seperti Ini Masih Bisa Nggak Bisa Nggak Seseorang Itu Bersikap Negara Itu Bersikap Autoriter Ketika Eranya Sudah Tidak Memungkinkan Ya Karena Apa Karena Semua Informasi Kalau Dalam Autoriter Kan Informasi Tertutup Informasi Itu Terbatas Salurannya Itu Sedikit Sementara Kalau Dalam Era Demokrasi Seperti Sekarang Ini Era Digital Informasi Itu Susah Dibendung Berarti Kalau Kita Bersikap Autoriter Jadi Nggak Sesuai Dengan Zaman Intinya Disitu Berarti Yang Akan Lebih Efektif Adalah Tentu Yang Pemerintahan Yang Lebih Sesuai Kekinian Dengan Situasinya Bukan Yang Menentang Apa Kemudian Mau Diberangus Semua Itu Apa Nggak Boleh Ada Internet Nggak Boleh Ada HP Kembali Ke Zaman Dulu Zaman Dulu Kan Nggak Ada HP Nggak Ada Radio Nggak Apa Kita Mesti Balik Kesana Lagi Apa Dampaknya Kita Rugi Sendiri Tetapi Juga Ketika Kita Kemudian Terlalu Terbawa Arus Modernisasi Dalam Arti Kita Manfaatkan Apa Internet Dan Kebebasan Senak Kita Sendiri Negara Juga Nggak Ada Nggak Ada Aman Amannya Kayak Kita Alami Pada Waktu Jaman Pilpres Kemarin Ya kan Gara-gara Terlalu Bebas Yang Terbentuk Sampai Sekarang Presiden Sama Pak Jokowi Sama Pak Purwoyo Sudah akur Tapi Yang Di bawah Kan Tetap Berantem Ya kan Jadi Ukurannya Bukan Sebenarnya Mana Yang Lebih Baik Tergantung Pertanyaannya Adalah Kira-kira Dengan Situasi Yang Kekinian Lebih Efektif Yang Mana Yang Otoriter Atau Yang Demokrasi Jawabannya Adalah Otoriter Juga Kadang Dibutuhkan Demokrasi Juga Kadang Dibutuhkan Tidak Boleh Semuanya Otoriter Karena Apa Apa Nanya Berarti Kan Informasi Jadi Terhambat Apa Mesti Kita Internet Kita Negara Satu-satunya Yang Nggak Pake Internet Nggak Bener Juga Tapi Apakah Kita Jadi Demokrasi Demokrasi Juga Jangan Kebablasan Kita Baru Sekarang Kemarin Aja Udah Kaya Gitu Dampaknya Apalagi Kalau Kita Bebas Beneran Berarti Kan Terjadi Juga Kacau Balok Pasti Maunya Maunya Sendirikan Pasti Semuanya Suka 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 Jadi Bertindak Nggak Mau Lagi Pendudu Orang Lain Jadi Memang Lain Yang Kedua Tadi Gibran Tentang Negatifnya Kita Lihat Disitu Negatifnya Tapi Bukan Negatif Semua Saya Bilang Bahwa Dalam Situasi Tertentu Organisasi Juga Perlu Otoriter Kayak Militer Tadi Dalam Situasi Perang Situasi Apa Situasi Darurat Misalnya Situasi Darurat Kemudian Terlalu Demokrasi Ya Bolak Balik Ini Terus Berunding Terus Pesawat Sudah Mau Jatuh Kemudian Ininya Pimpinan Mas Kapten Misalnya Katakan Kapten Ayo Kita Berunding Keburu Hancur Menyelamatkan Keburu Berunding Dulu Putusin Jalan Yang Lain Patuh Kalau Nggak Mau Selamat Ya Udah Mau Gue Terserah Tapi Nggak Bisa Harus Ada Demokrasi Disituasi Seperti Itu Kalau Di jaman Pak Hartong Banyak Jaman Pak Hartong Banyak Seperti Apa Apalagi Masih banyak Negara Komunis Komunis Pada Waktu Itu Otoriter Semua Itu Di Indonesia Ada Pak Hartong Otoriter Terus Kemudian Di Kamboja Ya Itu Masih ada Merah Di bawah Pimpinan Kiyosampan Atau Siapa Itu Untuk Otoriter Di Rusia Masih ada Pimpinan Yang Otoriter Karena Disana Komunis Di Korea Waktu itu Belum Kim Jong Un Tapi Kakeknya Kim Il Sung Kim Il Sung Itu Kemudian Mewariskan Kepada Anaknya Kim Jong Il Kim Jong Il Kemudian Mewariskan Kepada Anaknya Lagi Kim Jong Un Itu Sudah Kelihatan Karena Otoriter Gak ada Demokrasi Gak ada Kesempatan Orang lain Jadi Presiden Bolak Balik Anaknya Lagi Kerajaan Jadinya Padahal Seharusnya Mereka Judulnya Negara Demokrasi Demokrasi Sosialis Komunis Tapi Dalam Kenyataan Mulai Dari Pimpinannya Terus Turun Keanak Otoriter Semua Terus Kemudian Di Cina Cina Juga Begitu Sampai Sekarang Cina Masih Komunis Tapi Komunis Banci Karena Mereka Lebih Kapitalis Dari Kapital Sendiri Namanya Doang Partai Komunis Tapi Mereka Kapitalis Tapi Masih Komunis Bener-bener Itu Korea Utara Itu Tapi Negara Lain Banyak Yang Amruk Negara Seperti Dulu Uni Soviet Pecah Menjadi Macem-macem Negara Terus Kemudian Cekoslovakia Pecah Menjadi Macem-macem Negara Dulu Jerman Timur Jerman Barat Terpisah Jerman Timur Komunis Jerman Barat Kapitalis Jadi Kerjaman Pak Harto Banyak Sekali Negara Negara Demokrasi Komunis Indonesia Menjadi Ajang Perbutan Komunis Dan Liberalis Dari Dulu Sampai Sekarang Sampai Sekarang Kalau Pertanyaannya Sekarang Ya Mungkin Apa Negara Yang Masih Autokratis Sedikit Makin Terbatas Paling Kalau Korea Utara Cina Itu Selebihnya Negara Demokrasi Kalau Dulu Banyak Bagaimana Kalau Indonesia Masih Menganut Sistem Autoriter Gimana Ya Kalau Zaman Sekarang Yang Seperti Saya Dakan Tadi Kan Udah Era Era Perdagangan Bebas Era Demokrasi Terus Kemudian Udah Era Digital Masih Mungkin Enggak Autoriter Pertanyaan Kan Balik Lagi Kita Bukan Baik Bukan Yang Baik Atau Yang Buruk Efektif Atau Tidak Gitu Indonesia Sekarang Mau Jadi Negara Autoriter Siapa Yang Bisa Mau Jadi Ini Lagi Kayak Di Thailand Ada Kudeta Misalnya Jadi General Merbuat Kekuasaan Kudeta Juga Untuk Indonesia Belum Tentu Efektif Belum Tentu Artinya Apa Rai Bisa Ngelawan Bisa Membantah Di Thailand Aja Orang Rai Ini Kok Ngelawan Kok Nggak Mau Dulu Tradisi Thailand Sering Kali Ada Kudeta Tapi Yang Terakhir Ini Berat Bagi Dia Terakhir Bisa Ngelawan Terakhir Jadi Mereka Nggak Terima Lagi Ada Kudeta Militer Melawan Terjadi Pempecahan Berantem Sekarang Sifil Sama Militernya Kalau Indonesia Kemudian Ada Kudeta Atau Misalnya Jokowi Pengen Jadi Autoriter Pertanyaannya Bisa Tunggu Nggak Di 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 Seperti Sekarang Ini Mampu Jokowi Untuk Untuk Melakukan Autoritasi Autoriter Berkuasa Secara Mutlak Nggak Bisa Nggak Bisa Baru Isu Beliau Misalnya Badan Bukan Dari Pak Jokowi Sendiri Dari Pendukungnya Ada Nginginkan Jokowi Tiga Kali Iyakan Baru Ingin Dan Itu Juga Nggak Gampang Karena Undang Undang Dasarnya Harus Diubah Lagi Kemudian Beliau Harus Ikut Pemilu Menang Iyakan Dia Boleh Ada Kesempatan Tiga Kali Diperbolehkan Tiga Kali Tapi Kan Harus Tetap Memilu Siapa Jamin Dia Bakal Menang Ketiga Kalinya Apalagi Kemudian Beliau Menetapkan MPR Merubah Undang Undang Dasar 45 Terus Menetapkan Presiden Diangkat Lagi oleh MPR Wah Kacau Pasti Ributnya Minta Ampun Pasti Ributnya Minta Ampun Dan Pastinya Kalau Dalam Situasi Seperti Itu Ya Indonesia Kapan Majunya Berantem Terus Ya Kan Indonesia Bolak Balik Kacau Terus Kapan Majunya Orang Kita Ketinggalan Kok Dari Negara Asana Kita Ketinggalan Apalagi Dunia Makanya Pak Joko Konsen Aja Kerja Bodo Amat Ngomong 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 Kerja Kerja Aja Gitu Gak Pusing Mau Dibilang Pengkhianat Rakyat Yang Menentukan Kok Itu Kan Hanya Sebelintir Orang Yang Gak Suka Yang Ngomong Begitu Namanya Opposit Opposit Kan Berarti Lawan Mana Mau Yang Bagusnya Coba Kita Jangan Terpengaruh Suara Suara Negatif Kita Kan Mahasiswa Kaum Intelektual Cerdas Dalam Menilai Jangan Dengerin Satu Pihak Dengerin Juga Yang Lain Makanya Sudah Dipesankan Oleh Allah Dalam Al-Quran Bahwa Janganlah Karena Kebijian Kamu Membuat Kamu Menjadi Tidak Adil Kamu Gak Suka Sama Jokowi Lalu Kemudian Apapun Prestasinya Kamu Nihilkan Ya Gak Boleh Ya Kan Begitu Jangan Juga Kecintaan Kamu Pada Orang Lain Membuat Kamu Membuat Bibi Buta Gak Boleh Gak Tidak Taklit Sama Rasulullah Kita Gak Boleh Begitu Artinya Kalau Kita Mendewakan Rasul Akhirnya Rasul Terdahulu Dijadikan Tuhan Ya Kan Makanya Rasul Gak Mau Dipuji Kamu Jangan Memperlakukan Saya Seperti Orang Yahudi Memperlakukan Pemimpin Jadi Apa Yang Wajar Wajar Aja Supaya Aku Tetap Tuhan Tuhan Menginginkan Kita Rasional Kalau Kamu Suka Sama Orang Jangan Sampai Kalau Cinta Sudah Melaka Tei Kucing Rasa Coklat Gak Boleh Jangan Gara Gara Cinta Biar Kata Berit 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 Jokowi Mungkin Banyak Salah Tapi Jangan Semua Prestasinya Dini Halkan Nggak Adil O Oposisi Juga Belum Buat Apa Baru Yang Dipuji Puji Orang Ngapain Ngomong Doang Ketika Dia Memerintah Apa Dia Bakal Lebih Bagus Jokowi Siapa Jamin Siapa Jamin Bisa Lebih Bagus Kan Diberbuat Baru Setingkat Ngomong Begini Begini Belum Kerja Begitu Dia Kerja Ya Mungkin Lebih Buruk Lebih Bagus Belum Tau Netral Jangan Jangan Lebih Lebih Menilai Semua Wajar Ajar Ajar Supaya Apa Kita Tenang Kita Terlalu Muji Orang Nggak Boleh Terlalu Buji Nggak Boleh Kamu Jangan Mencintai Begitu Besarnya Sehingga Suatu Mungkinan Jadi Musuh Kamu Jangan Benci Orang Sebedimikian Hebat Siapa Besok Jadi Istri Kamu Banyak Orang Yang Mudah Berantem Berantem Itu Banyak Ya Banyak Banyak Orang Saling Mencinta Mati Matian Kuserahkan Semuanya Untukmu Termasuk Utangku Kuserahkan Tapi Akhirnya Begitu Kain Enggak lama Cerai Banyak Padahal Mencari Sendiri Bukan Dijodohin Kecuali Mencari Sendiri Terus Kemudian Berantem Salah Siapa Kalau Tari 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 Sesekarang Ini Jadi Otokratis Pertanyaan Bukan Soal Mungkin Atau Mungkin Ada Gunanya Gak Sikita Begitu Dan Kalau Mungkin Mungkin Gak Seperti Gini Ketika Pemerintah Kagak Benar Kita Wajar Untuk Kritik Tapi Namanya Kritik To be Better Bukan Asal Ngomong Bukan Asma Asal Mangap Keluar Semuanya Tanpa Terkendali Semua Cacimaki Kagak Beres Kritik Tetap Boleh Dalam Negara Demokrasi Harus Malah Kalau Enggak Nanti Pemerintah Itu Semuanya Kadang Kritik Kok Harus Satu Kritik Jadi Enak Budha BEM Harus Kritik Satu Yang Kedua Yang Namanya Kritik Anda Harus Tahu Apa Yang Dikritik Masa Anda Kritik Tahu Apa Dikritik Hari Ini Wah Mahasiswa Demo Di Depan Istana Turunkan Presiden Turunkan Presiden Turunkan Demo Lagi DPR Bubarkan DPR Bubar Semuanya Dibubarin Semuanya Turunin Siapa Kerja Aneh Atau Semuanya Dibubarin Semuanya Jadi Kacau Balau Bentuk Pemerintahan Rakyat Bentuk Bagaimana Caranya Bagaimana Caranya Presiden Dibubar Presiden Turunin Dibubarin Bentuk Pemerintahan Rakyat Bagaimana Caranya Aneh Aneh Bermikir Asal Mangat Namanya Gak Boleh Kayak Gitu Pinter Kamu Supaya Bermutuk Jangan Asal Bunyi Baik Saya Kira Yang Bisa Kita Diskusikan Cukup Disini Loh Karena Fokus Kita Hanya Masalah Organisasi Yang Autokrasi Suatu Organisasi Yang Sifatnya Autoriter Baik Itu Organisasi Besar Seperti Negara Maupun Organisasi Organisasi Kecil Jadi Kita Bisa Melihat Apa Manfaatnya Apa Mudaratnya Tapi Saya Sering Ngatakan Bahwa Di Semua Tempat Di Semua Pola Di Semua Jenis Organisasi Yang Namanya Autoriter Kadang Diperlukan Tapi Gak Bisa Diterapkan Seluruh Persen Begitu Juga Demokrasi Gak Semuanya Bisa Dijalankan Kadang Kadang Demokrasi Gak Diperlukan Ada Waktu Waktunya Ada Tempat Tempat Tidak Mungkin Jelek Semua Gak Mungkin Semua Karena Apa Itu Tetap Pikiran Manusia Gak Ada Yang Sempurna Pasti Ada Lebih Kurang Jadi Mudah Mudah Apa Kita Diskusikan Pada Hari Ini Bisa Mendatakan Manfaatnya Dan Pasti Banyak Kekurangan Oleh Karena Saya Mohon Maaf Jika Banyak Kekliruan Saya Akhiri Dengan Ucapan Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Berbasalah Selalu Salah Apapun Langkahku Tak ada Benar Aku Maju Sengkau Mencaciku Aku Mundur Mencari Tuhan Aku Kekanan Kudengar Korkan Kekiri Besarnya Marah Kudengada Engkau Mungkud Sengkau Mencari Selamat malam tertusung Harus bagaimana Ku harus jadi apa Terserah lah Masa bodoh